Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ, di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia Terima kasih telah menonton Kenapa kita bicara optimasi? Jadi optimasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting di dunia engineer apalagi kita ini kimia Nah kita bayangkan sekarang misalnya nanti saudara akan merancang pabrik di tugas PPK Pabrik kimia itu merupakan satu sistem yang besar dan dia bisa dianggap atau bisa dipecah menjadi beberapa bagian beberapa subsistem yang lebih kecil Subsistem tersebut merupakan unit terkecil atau komponen yang mudah dianalisis Kenapa perlu dianalisis? Ya karena ada saling ketergantungan secara internal Subsistem bisa unit terkecil bisa juga gabungan unit-unit terkecil tergantung kasusnya atau cara kita memecah Nah misalnya sebagai contoh dalam satu pabrik besar itu nanti unitnya ada banyak Misalnya salah satu unit adalah unit yang kita sebut sebagai unit absorber stripper Ini katakanlah suatu unit pemisahan atau pemurnian Ini bisa kita pandang sebagai subsistem dari pabrik lain yang lebih besar Nah subsistem sendiri masih bisa dipecah menjadi subsistem lain Ya ini misalnya menjadi absorber, heater, stripper, condenser, dan reboiler Nah jadi subsistem itu bisa gabungan beberapa unit atau beberapa komponen Dan bisa juga komponen itu sendiri tergantung sudut pandangnya Nah di antara subsistem lagi akan ada saling interaksi Adanya saling interaksi ini akan memunculkan bahwa perilaku sistem itu menjadi sangat komplek dan rumit Nah cuma kita punya keuntungan bahwa adanya interaksi antar subsistem Itu akan memunculkan apa yang kita sebut sebagai trade off Ya ini trade off itu boleh dikatakan ada tarik ulur ya Kepentingan yang tarik ulur Di satu sisi dia menguntungkan Tapi di sisi yang lain dia merugikan Sehingga kalau kita tidak pandai-pandai memilih Maka kita boleh jadi akan berada pada kondisi yang dirubikan Nah sehingga adanya trade off ini memberi peluang kita untuk mengambil keuntungan Ya ini berupa kondisi yang terbaik Dari adanya perilaku atau interaksi antar sistem Nah sebagai contoh subsistem ini bisa kita pandang tadi sistem pemisahan Di mana dia ada unit absorpsi, ada unit desopsi, pemanas, pendingin, dan air boiler Ini salah satu contoh Tadi subsistem absorber stripper tadi Sebetulnya terjadi dari lima komponen yang sudah tidak bisa lagi diperkecil Kenapa tidak bisa diperkecil? Karena itu sebagai satu kesatuan absorber ya seperti itu Stripper ya seperti itu, dan seterusnya Nah performance dari suatu sistem yang besar Itu ternyata bukan semata-mata gabungan dari performance komponen-komponen penyusunnya Misalnya bahwa unit absorber stripper tadi Itu kalau kita simpulkan sebagai performance-nya total Dengan performance komponennya adalah ETA, ETA, S, dan seterusnya Ternyata performance keseluruhan itu bukan semata-mata jumlahan Kita bisa bayangkan misalnya dalam sebuah keluarga Ketika keluarga hanya baru terdiri dari suami dan istri atau ibu dan ayah Interaksinya ya antara ibu dan ayah Tetapi begitu lahir anak pertama Maka interaksinya akan menjadi tiga arah Ayah-ibu, ayah-anak, ibu-anak Tiga interaksi Begitu anak kedua lahir akan interaksinya bertambah Anak ketiga lahir interaksinya bertambah Apalagi di situ misalnya kakek nenek di situ Nah interaksinya sudah menjadi jauh lebih banyak lagi Nah kira-kira sistem interaksi seperti itu Semakin banyak komponen yang terlibat Maka interaksinya akan menjadi jauh lebih banyak Nah contoh interaksi yang paling sederhana di dalam suatu sistem lagi misalnya Kalau kita pandang atau lihat suhu saja Maka Kalau suhunya kita naikkan Suhu kita naikkan Dia akan mempengaruhi absorpsi dan akan mempengaruhi absorpsi Di stripper dan absorbernya Kalau suhunya kita buat rendah Absorpsinya baik Artinya performanya naik dari absorber Tetapi di sisi strippernya akan semakin jelek Jadi performanya akan turun Dari sisi tekanan Kalau menggunakan tekanan tinggi Di absorpsinya baik Tetapi di stripper jelek Terkait jumlah cairan yang digunakan Di sisi absorpsi akan semakin baik Tetapi nanti pemisahan Di sisi strippernya akan semakin berat Nah ini kira-kira contoh Apa yang kita sebut sebagai trade-off Atau tarik ulur Antara posisi di satu sisi Dengan di sisi yang lainnya Terkait kepentingannya Ini kira-kira kalau kita gambarkan Perubahan suhu atau kenaikan suhu Berefek buruk terhadap absorber Tetapi berefek baik terhadap stripper Nah gabungannya kira-kira akan ada seperti ini Ada suhu tertentu yang memberikan kondisi yang terbaik Ini terkait suhu Ini terkait tekanan Kalau bekerja pada tekanan rendah Absorbernya akan jelek performanya Tapi strippernya akan bagus Sehingga akan ada pekanan tertentu yang paling baik Kalau kita menggunakan nilai yang sama Jadi adanya trade-off akan memungkinkan Munculnya kondisi yang optimum Ini yang untuk jumlah cairan tadi Nah jadi kita bisa memahami dengan jelas Bahwa adanya interaksi antar subsistem Itu akan menghasilkan suatu keadaan yang sangat mungkin itu optimum Dan itu yang ingin kita cari Lalu kapan suatu kondisi optimum ini bisa diperoleh? Ya ini kalau tersedia sesuatu variable Yang bisa diubah-ubah secara bebas Tadi contohnya suhu, tekanan, jumlah cairan Nah sesuatu variable yang masih bisa diubah-ubah secara bebas Ini nanti kita sebut sebagai desain variable Dan itu yang akan kita manfaatkan Kalau kita lihat di dalam unit terkecilnya Misalnya kita lihat di dalam absorber Bahwa tekanan saja itu akan memunculkan trade-off Ada kepentingan yang saling bertentangan Contohnya apa? Ini misalnya Kalau tekanan kita buat besar Tekanan di kolom absorber kita buat besar Maka kolomnya akan semakin pendek Karena apa? Tingkat absorpsinya itu akan semakin baik Sehingga kalau kolomnya semakin pendek Maka harganya akan semakin murah Atau efeknya positif Tetapi di sisi yang lain Dengan tekanan semakin tinggi Kolomnya harus semakin tebal Kolom yang semakin tebal artinya apa? Harus lebih mahal Nah sehingga efeknya adalah negatif Belum aspek yang lain Untuk membuat tekanan tinggi Biaya kompresinya harus mahal Maka efeknya negatif Tapi di sisi yang lain Kebutuhan penyerapnya akan sedikit Maka efeknya positif Nah jadi di sini Di dalam absorber saja Itu akan ada kepentingan-kepentingan Yang saling bertolak belakang Nah sehingga ini juga memungkinkan Adanya kondisi yang optimum Ini terkait baru tekanan saja Kemudian di kasus yang lain Di menara destilasi Saudara mestinya pernah mendapat Kalau belum akan mendapat suatu saat Bahwa pengaruh reflux ratio Itu juga akan demikian Kalau kita bekerja pada reflux yang rendah Reflux rendah artinya di dalam sini Maka operating costnya murah atau rendah Tetapi capital costnya akan mahal Kenapa? Pada reflux rendah Menara destilasi harus cukup tinggi Jumlah state-nya banyak Sedangkan kalau kita bekerja pada reflux yang besar Maka capital costnya murah Karena kolomnya pendek Tetapi biaya operasinya Biaya steamnya Biaya cooling water itu harus mahal Sehingga biaya operasinya mahal Nah akan ada sesuatu nilai reflux Yang memberikan kondisi yang terbaik Hampir semua masalah di bidang teknik kimia Itu ada setelahnya interaksi seperti ini Ada trade-off Maka kita sedapat mungkin Bekerja pada kondisi yang optimum Nah tentunya berikutnya Bagaimana cara kita mencari kondisi Atau titik yang optimum Kalau kita bicara titik Sebetulnya Ini Umum ya Bisa satu variable Bisa banyak variable Jadi Langkah-langkah di dalam kita mencari titik optimum Bisa kita gambarkan dalam prosedur yang sederhana Seperti disini Yang pertama kita harus Bisa mengidentifikasi variable Apa saja yang ada atau yang terlibat Nah lainnya dalam suatu proses kimia Variable yang ada akan muncul dari Yang pertama Kondisi operasi Kondisi operasi misalnya Kanan suhu X-nya adalah Molfraksi atau konsentrasi F-nya adalah fluorid misalnya R-nya misalnya adalah rasio Rasio itu macam-macam Rasio antara misalnya tadi Reflect ratio di menara destilasi Atau Recycle Misalnya ketika kita punya Suatu arus recycle Kemudian kemurnian produk Seringkali Ini akan Kita libatkan Ketika kita Melakukan proses Pemisahan Atau pemurnian Kemudian kebutuhan panas Sorry ini kebutuhan panas Weban boiler Weban condenser Variable juga mungkin Akan muncul dari konfigurasi alat Yang ini terkait dengan apa Jumlah alatnya berapa Misalnya kita akan memasang reaktor RATB Nah berapakah reaktor yang harus dipasang Apakah 3, 4, 5 Atau cukup 2 Dan seterusnya Semua itu kita arahkan untuk Bekerja pada kondisi yang Optimum Kemudian susunan alat Apa maksudnya susunan alat Nah misalnya Sudara punya Katakanlah reaktor tadi Reaktor RATB Dia bisa disusun secara seri Bisa juga disusun secara paralel Bahkan bisa secara seri paralel Atau paralel seri Artinya paralel di seri Atau seri di paralel Kemudian misalnya kita punya Menara destilasi Ada 3, ada 4 Bagaimana urutan sequencingnya Nah itu kan akan menentukan Konfigurasi alat Demikian juga terkait dengan Dimensi alat Berapakah panjang Berapakah diameter Itu akan merupakan Variable-variable yang Akan muncul Kemudian Sifat material Nah karena kita akan Mensimulasikan bahan Atau material Dia akan memiliki Sifat-sifat Terkait dengan Apa yang mau kita libatkan Kalau kita bicara Transform masa Transform panas Nah tentu hal-hal yang terkait dengan Transform masa Dan transform panas Itu harus kita Libatkan Nah coba Sekarang saya minta Tolong Oke saya ingin Melihat sini ya Oke saya ingin Minta dolong Mbak Yunita Sarah Mbak Yunita Sarah Coba silahkan Oke Coba sifat-sifat Material apa saja Di samping Yang saya sebutkan Di sini Yang akan Jangan mungkin muncul Jadi selain Fiskositas Densitas Kapasitas panas Konduktivitas panas Coba tolong Sebutkan salah satu Mari silahkan Bebas saja Sifat mekaniknya mungkin Pak Boleh Apa misalnya Kayak kekuatan Kelanturan Gitu-gitu Pak Boleh Itu Kalau nanti terkait Misalnya dengan material Atau konstruksi Materialnya Bangunannya Kalau kita mau menggunakan Merancang kolom Dia akan menghindari Suatu tekanan Maka Kita harus Punya Data-data Terkait dengan Kekuatan bahan Bagus Coba yang lain Mbak Dania Husna Buwaidat Coba Sifat yang lain Seperti Sheer stress Boleh Oke Sheer stress Coba Mohamad Siapa ya ARD ini Mohamad ARD Siapa ya Mohamad ARD Susat ya Oke Coba emas kasih Sifat bahan Yang terkait Dengan misalnya Nanti kalau kita Memisahkan Berdasarkan Misalnya Menggunakan Menara destilasi Oke Volatilitas Nah Biasanya Kalau volatilitas Itu nanti Kita hitung Berdasarkan relatif Terhadap Komponen yang lain Kalau Sifat yang terkait Dengan itu Sebagai komponen Murni Apanya Bukan Halo Gimana Mungkin Difusifitas Belum pas Boleh Silahkan Bebas saja Siapa yang berkenan Maaf suaranya Terputus Titik Didihnya Oke 100 Jadi Titik didih Itu yang nanti Akan Kita pakai Untuk menghitung Relativitas Sifat Volatilitas Relatif Biasanya disimpulkan Dengan Alpha Nah Jadi Sifat material Itu ada yang terkait Dengan kekuatan Bahan Ada yang terkait Dengan misalnya Nanti kita akan Apa Istilahnya itu Mengevaluasi Atau mempelajari Tentang transportasi Maka disana ada apanya Kalau kita Mentransport Sairan Kita menggunakan pompa Maka kita butuh Data-data Terkait dengan Densitas Densitas Fiskositas Tapi Kalau kita Bicara Transfer panas Kita punya Data Kapasitas panas Konduktivitas panas Kalau kita Bicara Transfer Masa Ada Difusivitas Nah Jadi Kasusnya apa Itu nanti akan Membutuhkan Data-data tertentu Oke Nah setelah kita Berhasil Mengidentifikasi Variable apa saja Yang harus terlibat Atau kita Libatkan Berikutnya kita harus Bisa Mengidentifikasi Hubungan antar Variable Nah bagaimana Hubungan antar Variable tadi Nah misalnya Tadi sudah disebutkan Titik Didih Titik Didih Itu Sifat dasar Dari suatu komponen Nah dia akan Menentukan Atau menghasilkan Persamaan-persamaan Terbentuk Nah sekarang misalnya Kira-kira Persamaan apa Yang ada hubungannya Dengan titik Didih Nah coba Mas Aleph Farhan Coba Mas Aleph Farhan Silahkan Halo Silahkan Boleh dihidupkan Kameranya Pak Tadi 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 saya minta Contoh Persamaan Yang ada hubungannya Dengan titik Didih Atau lebih Sederhana Saja Yang ada hubungannya Dengan suhu Gitu aja Oh mungkin Persamaan Kenaikan titik Persamaan Neraca panas Pak Ya Jelas Nanti itu ada Kalau ketika Menyusun neraca Panas Dari suatu alat Akan ada Persamaan Yang melibatkan Suhu Ya ini Neraca panas Betul Nah sekarang Kalau pertanyaan saya Persamaan yang Tidak terkait Dengan alat Tapi terkait Dengan sifat bahan Coba Ya dari siapa ini Siapa yang jawab ini Daniel Dania 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 oke Mbak Dania Ya betul sekali Salah satu Persamaan yang Akan sangat banyak Kita pakai Diantaranya adalah Nanti Vapor pressure Atau tekanan WAP Suatu bahan Yang biasanya Kita akan menggunakan Persamaan Antoine Jadi Kalau saudara ingat Bahwa sifat-sifat Bahan ini Densitas Fiskositas Kapasitas panas Itu juga Merupakan fungsi Dari Suhu Hampir semua Sifat bahan Itu dipengaruhi Oleh suhu Bedanya hanya Ada yang sangat Dipengaruhi Artinya sangat sensitif Ada yang kurang Terpengaruh Atau relatif Tetap Nah Persamaan-persamaan itu Nanti akan kita peroleh Dari berbagai cara Tapi yang terutama Yang penting Biasanya akan muncul Dari Chemical Engineering Tools Dalam bentuk Teraca masa Teraca panas Genetika Kestimbangan Dan seterusnya Kadang-kadang kita Membutuhkan Perhitungan ekonomi Kemudian juga Disamping dari Chemical Engineering Tools Persamaan juga muncul Dari persamaan-persamaan Empiris Tadi contohnya Tekanan uap Atau persamaan Ontoain Persamaan densitas Persamaan viskositas Itu Hampir Kebanyakan Merupakan Persamaan-persamaan Empiris Kita peroleh dari Pengamatan di laboratorium Pada suhu tertentu Nilainya sekian Kita ganti Suhu yang lain Nilainya akan berbeda Kemudian kita olah Menjadi Suatu persamaan Empiris Nah dalam hal tertentu Kalau kita punya Landasan teori Kita bisa Menggunakan Persamaan itu Akan lebih baik Tapi kalau kita Tidak punya Landasan teori Maka biasanya Persamaannya Akan murni Merupakan persamaan Empiris Oke Nah setelah kita tahu Variable yang terlibat Kemudian Persamaan Yang kita Hasilkan Selanjutnya Kita akan Mengidentifikasi Desain variabelnya Mana Atau desain variabelnya Apa Nah ketika kita Mencari desain variabel Disitulah kita Sekaligus mencari Algoritma berhitungnya Cara Menyelesaikannya Seperti apa Nah setelah Cara menyelesaikannya Kita tahu Nah selanjutnya Kita akan melakukan Optimasi Untuk mencari Kondisi yang terbaik Nah problem Optimasi sendiri Sangat beragam Tergantung Situasinya Nanti Metode Optimasi yang akan Kita gunakan Tentu akan Menyelesaikan Dengan kasusnya Ada kasus yang Kita Sebut sebagai Linear programming Ya ini kalau Persamaan yang terlibat Semuanya Linear Atau Non-linear programming Kalau ada Minimal satu Persamaan yang Non-linear Ada lagi MLP M-I-L-P M-I-L-P Atau Mixed Integer Linear Programming Ini kalau N-I-L-P Persamaannya semua linear Tapi ada bilangan bulat yang terlibat Sehingga Ada bilangan integer Atau Lebih luas lagi Ada versamaan yang non-linear Ada bilangan integer maka kasusnya adalah Max Integer Non-Linear Programming. Nah, kita hanya akan membahas fokus pada NLP karena optimasinya aspen adalah di sini. Dan kebanyakan kasus danikimnya adalah optimasinya melibatkan non-linear programming. Untuk linear programming kita tidak akan bahas, kebetulan itu akan dibahas di mata kuliah yang lain. Ada manajemen, biasanya saudara diajari terkait dengan linear programming. Yang Integer kita tidak bahas, itu kasusnya lebih rumit, lebih sulit, kita akan fokus pada non-linear programming. Nah, tadi ketika kita akan melakukan optimasi, jadi suatu kasus bisa dioptimasi kalau apa? Kalau ada design variable. Design variable bermakna bahwa ada degree of freedom, atau dengan kata lain, degree of freedom dari sistem kita itu lebih dari 0. Jadi, sistem bisa kita optimasi kalau sistem kita itu punya derajat kebebasan yang lebih dari 0. Nah, sekarang kita akan bicarakan apa itu derajat kebebasan sistem, atau sering kita sebut sebagai degree of freedom, atau DOF. Nah, sistem akan bisa dioptimasi kalau derajat kebebasannya lebih dari 0. Jadi, minimal ada 1 derajat kebebasan sistem. Nah, bagaimana kita akan mengidentifikasi? Jadi, pertama, ketika kita dihadapkan pada kasus fisis, kita dikasih problem, kemudian kita diminta untuk merancang sistem tersebut dengan design yang terbaik, apa yang kita lakukan? Nah, tentu pertama, kita harus memformulasikan dari kasus fisis menjadi kasus matematis. Saudara sudah mengambil mata kuliah pemodelan matematik dan komputasi, atau apalah namanya, tapi intinya itu. Ada mata kuliah pemodelan matematis dan komputasi. Jadi, kita akan memformulasikan kasus fisis menjadi kasus matematis dengan cara mengidentifikasi variable. Kemudian kita hubungkan antar variable tadi melalui suatu persamaan, yakni menghasilkan persamaan-persamaan dari chemical engineering tools tadi. Variablenya bisa dari kondisi operasi, konfigurasi alat, dan seterusnya. Persamaan dari chemical engineering tools, ya terutama. Selanjutnya, dengan variable yang sudah kita data atau kita identifikasi, kemudian persamaan apa saja yang ada kita identifikasi, maka selanjutnya, nanti kita akan mendapati ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jumlah variable kurang dari jumlah persamaan. Variable kita simbolkan dengan n, jumlah persamaan kita simbolkan dengan m. Kemungkinan yang kedua, tentu n sama dengan m, dan kemungkinan yang ketiga, ketika n lebih dari m. Ada nggak peluang yang lain? Nggak ada ya. Peluangnya hanya ini, n-nya kurang dari m, atau n sama dengan m, atau n lebih dari m. Nah, kemungkinan yang pertama, itu ketika jumlah variable kurang dari jumlah persamaan. Maka ini disebut sebagai kasus kontradiksi. Artinya apa? problemnya tidak diformulasikan dengan benar. Artinya ketika kita mengkonversi kasus fisis menjadi kasus matematis, itu kita membuat kesalahan. Maka kasusnya harus kita pinjau ulang. Hal ini terjadi akan berakibat apa? Bahwa sesuatu variable, kalau dihitung dari suatu persamaan, itu hasilnya akan berbeda, kalau dihitung dari persamaan yang lain. Misalnya, jumlah arus masa yang keluar di suatu alat, itu kalau dihitung dari neraca masa, hasilnya ik, katakanlah seratus. Tetapi, jumlah masa tersebut, kalau dihitung dari persamaan yang lain, misalnya dari neraca panas, hasilnya bukan ik, tetapi y. Atau misalnya, kalau tadi x seratus, tapi hasilnya adalah seratus dua puluh lima. Jadi, variable yang sama, hasilnya bisa berbeda-beda, tergantung menggunakan persamaan yang mana. Nah, itu sesuatu yang tidak mungkin. Artinya kasusnya adalah tidak mungkin, atau kontradiksi. Itu menunjukkan bahwa kita membuat kesalahan. Harus kita perbaiki. Kemungkinan kedua, kalau N sama dengan M, jumlah persamaan dalam hal ini, M ternyata sama dengan jumlah variable. Kalau begini, ini berarti deracat kebebasannya sama dengan 0, atau tidak ada lagi. Karena tidak ada deracat kebebasan, kita tidak punya pilihan untuk memilih sesuatu variable berharga bebas. Artinya apa? Semua persamaan, semua variable, itu nilainya sudah tertentu. Nilainya sudah unik. Nilainya tertentu, dan harus kita pecahkan berdasarkan persamaan yang ada. Jadi kasus di sini sebetulnya, tidak lain ini adalah kasus root finding problem. Atau kasus mencari akar dari suatu persamaan. Nah ini sudah saudara pelajari bagaimana kita memecahkan suatu akar persamaan. Entah itu persamaannya tunggal, ataukah persamaannya itu serentak. Nah kemungkinan ketiga, nah inilah kasus kita yang akan kita pelajari. Kasus ketiga adalah kalau jumlah variabelnya, atau n, itu lebih dari jumlah persamaan. Nah dengan demikian, akan ada variable yang dapat diberi nilai secara bebas. Dan memenuhi semua persamaan yang ada. Nah disinilah ada peluang kita untuk mencari atau memilih kondisi yang terbaik. Ya ini bahwa kasus yang seperti ini, yang derajat kebebasannya lebih dari nol, itu bisa kita optimasi. mas bro dan mbak sis sahabat DTK. Demikian tadi pembahasan kita untuk video edisi perdana kali ini. Pada video berikutnya, kita akan membahas mengenai masih degree of freedom dari suatu sistem dan akan kita lanjut dengan analisis heat exchanger atau alat perpindahan panas. Oke mas bro dan mbak sis sobat DTK, sampai disini untuk video kali ini. Jika sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.